Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar volume kerucut. Nah, gambar yang kalian lihat di layar ini adalah topi ulang tahun berbentuk kerucut. Tapi coba kalian pikirkan kembali, mirip bangun ruang apa ya kerucut ini? Ya, tepat sekali. Bangun kerucut ini seperti tabung. Ia memiliki T atau tinggi dan R atau jari-jari. Nah, coba perhatikan ini. Yang diarsir warna putih adalah volume kerucut. Volume kerucut ini adalah sepertiga dari volume tabung. Atau dengan kata lain, tabung itu volumenya lebih besar 3 kali lipat daripada kerucut. Yuk kita coba lihat lebih jauh. Jika volume tabung 9 cm kubik, maka volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya, jika volume tabung itu 15 cm kubik, maka volume kerucutnya adalah pintar, 5 cm kubik, karena hanya tinggal dibagi 3. Namun, jika sekarang volumenya yang diketahui adalah volume kerucut, yaitu 7 cm kubik, berapa volume tabungnya? Ya, seperti dibilang di awal, volume tabung itu 3 kali lebih besar, berarti 7 dikali 3, 21 cm kubik. Sampai di sini sudah cukup jelas ya anak-anak. Sekarang kita ganti tabungnya dengan rumus tabung. Ada yang masih ingat? Ya, PR kuadrat T. Sehingga volume kerucut, yaitu sepertiga dikali P dikali R kuadrat dikali T. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui? Ya, R-nya sama dengan 7, dan T-nya sama dengan 12. P-nya 22 per 7, karena ada kelipatan 7 di sini. Maka yang ditanya volume kerucut. Kita jawab dengan menuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan angkanya. Sepertiga dikali 22 per 7, kali 7, dikali 7, kali 12. 7 ditembak dengan 7, 3 ditembak dengan 12, sehingga hasilnya 22 kali 7, dikali 4. Hasilnya berapa? Ayo anak-anak. Ya, ibu hitung aja ya. 616 cm kubik. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang kalian ketahui? Pintar, R-nya sama dengan 10, tingginya 21 cm, dan P yang kita pakai 22 per 7, karena 21 adalah kelipatan 7. Volume kerucutnya yang kita harus cari. Kita tuliskan rumusnya. Sepertiga dikali 22 per 7, dikali 10, dikali 10, dikali 21. Di sini kita bisa tembak 7 dengan 21, dan menyisakan 3. 3-nya ditembak dengan 3. Maka didapatkan 22 kali 10, dikali 10, yang hasilnya 2200 cm kubik. Selanjutnya bagaimana jika P-nya yang dicari? Maka kita tulis dulu R yang kita ketahui 14, volumenya 3080 cm kubik. P-nya 22 per 7. Yang kita cari adalah tinggi kerucut. Kita tulis rumusnya seperti biasa, maka kita dapatkan volumenya 3080, Sama dengan 1 per 3, dikali 22 per 7, dikali 14, dikali 14, dikali T. Seperti yang kalian lihat, 7-nya ditembakkan ke 14, menyisakan dengan 2, lalu 3-nya dikalikan ke atas bersama dengan 3080. Hasil 3 kali 3080, yaitu 9240, sama dengan hasil tembakan yang disebelah ruas kanan, yaitu 22, dikali 2, dikali 14, dikali T. Yang hasilnya 9240, sama dengan 616, dikali T. T-nya kita pindahkan ke ruas kiri, dan volumenya kita taruh di ruas kanan dengan ditaruhkan posisinya di atas, seperti ini ya. 9240 dibagi 616, yang hasilnya 15 cm. Yuk, kita masuk ke dalam soalnya. Kerjakan dengan teliti ya. Nah, kalau volume tabungnya 33 cm kubik, berapa volume kerucutnya? Ayo! Lanjut ke soal berikutnya. Jika volume kerucutnya 12 cm kubik, berapa volume tabungnya? Masuk ke soal yang berikutnya. Karian gambar kerucutnya, dan tuliskan cara, seperti yang ibu jelaskan tadi ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sama seperti sebelumnya, gambar, lalu kerjakan dengan cara diketahui, ditanya, dan jawab. Dan ini soal yang terakhir. Telitilah dalam menjawab soal ya anak-anak. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa kirimkan jawabannya ke classroom. Terima kasih telah menonton videonya. Bye!